Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak Supriyanto Dalam mata pelajaran seni budaya Kemarin kita sudah belajar tentang seni rupa dua dimensi Dimana seni rupa dua dimensi Merupakan seni rupa yang hanya memiliki dua sisi Yaitu sisi panjang dan juga lebar Dalam pertemuan kali ini Kita akan mempraktikkan seni rupa tiga dimensi Dimana seni rupa tiga dimensi merupakan seni rupa yang mempunyai sisi panjang, lebar dan juga ketebalan Ketebalan disini memiliki arti memiliki volume atau isi Nah tidak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya Masih sekitar lukisan Tapi sekarang lukisan dalam pertemuan kali ini adalah Melukis telur Atau biasa kalau dalam seni rupa tiga dimensi itu adalah ukir telur Nah sekarang Bapak akan memberikan contoh kalian Bagaimana cara mengeluarkan isi telur Nah yang pertama kalian harus menyiapkan bahan-bahannya Yang pertama adalah telur Berikutnya adalah Jarum Atau yang biasa Kalian yang ada di rumah saja Pakui pokoknya sesuatu yang runcing Yang pertama Kalian harus mencari Salah satu sisinya Di ujung sisinya telur itu Supaya ketika kalian membuat motif Tidak akan terhalang atau terkendala dalam pembuatan motif Nah jadi kalian pilih sisi di atas ini Atau di bawah Nah ini Bapak coba mempraktekan Atau memberikan contoh kepada kalian Bagaimana cara melubangi dan membersihkan Yang ada di dalam telur ini Nah sekarang Ambil paku atau Semacam jarum Lalu kalian putar-putar Seperti ini Nah mudah saja Jadi Kalau kalian menggunakan Peneliti bisa juga Tapi yang penting hati-hati Nah setelah sudah Terlubangi seperti ini Kalian putar-putar Supaya Tidak Retak Nah Nah Kemudian Setelah sudah berlubang Kalian Siapkan Suntikan Atau Nama Biasanya kalau dalam Dunia medis Ini namanya Sepuit Nah bebas saja Mau sepuit yang berapa cc Bebas saja Yang penting menggunakan sepuit Nah Setelah Sudah itu Masukkan sepuit Atau Suntikan itu Kemudian Aduk Aduk telur itu Supaya Di dalam telur itu Pecah Atau hancur Sehingga mudah Untuk dikeluarkan Nah Kemudian Apabila sudah Kalian Harus Menekan Sepuit ini Menekan Bukan Menyedot lah Kalau Disedot Nanti Nah Dengan cara Ditekan Diulangi lagi Sampai habis Pokoknya Sampai habis Isi dalam telurnya Terus Ulangi lagi Sampai Habis Di dalamnya Kita ulangi Nah Tadi sudah Bapak Coba Habiskan Bersihkan Setelah Kalian Betul-betul Habis Di Dalam Isi telur ini Kalian Yang pertama Bersihkan Pake air Dulu Atau Yang lebih Bagus lagi Supaya Tidak Bau Di dalam telur Tadi Kalian Gunakan Air cuka Tapi Untuk Kalian Yang ada Di rumah Mungkin Agak Susah Jadi Kalian Cuk Menggunakan Air Atau Air Sabun Bisa Nah Kemudian Pake Sepuit Lagi Kalian Masukkan Akhirnya Lalu Kita Tekana Seperti Ini Kita Bersihkan Sampai Bersih Nah Setelah Bersih Kalian Mulai Bersihkan Pake Tisu Atau Kain Mulai Membuat Motif Yang Mau Kalian Buat Yang Pertama Kalian Harus Membuat Pola Atau Gambar Dasar Atau Skeksa Dengan Menggunakan Pensil Nah Kemudian Nah Ini Contoh 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 Gambar Contoh Contoh Gambar Motif Telur Yang Sudah Bapak Siapkan Nah Ini Contoh Contohnya Seperti Ini Kemudian Pewarnaan Pewarnaan Kalian Harus Menyiapkan Pewarnaan Yang Permanen Biasanya Kalau Bapak Mempraktikan Menggunakan Spidol Snowman Jadi Tidak Pewarnaan Yang Biasa Kalian Gunakan Dalam Menggambar Dalam Seni Rupa Dua Dimensi Jadi Bapak Harap Kalian Kerjakan Tugas Ini Secara Maksimal Kemudian Kalian Bisa Mengumpulnya Dalam Waktu Kurang Lebih Empat Kali Pertemuan Atau Bapak Batasi Waktu Satu Bulan Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Bapak Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Kerjakan Dan Selamat Bekerja Salah Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To